Sekarang perhatikan, semua ini, kata Allah, akan mudah di atasnya. Sangat mudah. Bahkan persoalan paling pelik pun. Bahkan saking mudahnya, ada orang-orang yang saat menerima itu, justru gembira. Senang. Umumnya senang itu saat punya masalah, saat tidak punya masalah. Sekarang gini, ada orang punya masalah, malah senang. Ada orang punya masalah, malah gembira. Lihat ujung ayatnya. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar saat menerima itu. Ibu, terbayang nggak, Pak? Kata Allah, berikan kabar gembira. Jadi, ada orang yang gembira saat menerima masalah. Bagaimana cara ketika datang ujian, kita bisa melaluinya dengan cara yang dirubai Allah. Karena terkadang ketika ujian datang, kita lupa dan ragu akan Allah SWT. Quran Surah Kedua Al-Baqarah Ayat 155-157. Cara mengatasi ujian. Quran Surah Kedua Al-Baqarah Ayat 155-157. Setelah? Setelah? Baik. Katakan kalimat ini. Itu solusi. Ya, lihat bahasa Qur'annya. Mohon pahami betul ini, karena ini kunci mendapatkan ketenangan. Kunci mendapatkan ketenangan. Tadi kan ingin tenang ya. Maka ini kunci. Perhatikan betul kalimat Qur'annya. Quran Surah Kedua Al-Baqarah Ayat 155. Posisi paling kiri sebelah atas. Dan setiap kalian yang hidup. Pelan-pelan. Kata Allah, setiap kalian yang hidup, setiap manusia yang hidup, lah pasti akan diuji. Pelan-pelan. Setiap orang yang hidup, persamaannya, pasti akan menghadapi ujian. Jadi, ingat betul, tidak ada makhluk hidup, khususnya manusia, selama masih hidup yang tidak punya masalah, tidak punya ujian. Itu mustahil. Sepanjang dia hidup, pasti punya ujian. Apa fungsi ujian ini? Untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dijawab nanti di Quran Surah ke-67 Ayat Kedua. Al-Muq. Jawabannya. Pelan-pelan. Kata Allah, ujian kehidupan ini, ditujukan supaya kualitas kehidupan manusia semakin meningkat lebih baik. Jadi, persamaan pertama yang harus kita sedari, setiap orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Mustahil. Ini juga kelihatannya tenang, nyatet-nyatet. Itu belum tentu, tidak punya masalah itu. Mungkin masalahnya lebih hebat dibandingkan dengan apa yang dirikirkan itu. Lihat sini ya. Ingat persamaan terbaliknya, ketika seseorang tidak ingin punya masalah, artinya tidak mau hidup. Karena cuma orang yang tidak hidup yang tidak punya masalah. Sudah selesai. Dan ini konsep yang kita miliki. Konsep ini hanya dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Makanya ada orang, mohon izin, mohon maaf, kekayaan ada, harta benda ada, tapi begitu punya masalah, dia ingin mengakhiri kehidupan. Bunuh diri juga. Ada yang begitu. Bunuh diri juga. Karena dia yakin, saat dia bunuh diri, masalah hilang. Dilihat sampai sini? Jadi, seseorang yang hidup pasti punya masalah, dan orang yang tidak menginginkan punya masalah, pasti tidak ingin hidup. Sebelum kita teruskan, saya mau tanya dulu ya, supaya kita sepakat. Maaf, jadi Bapak, Ibu sekalian ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? pengen jawaban ingin punya masalah, takutnya susah. Dijawab tidak pengen, takut tidak hidup. Jadi, maunya apa sebetulnya? Jadi, kita tidak bisa memilih. Setiap manusia pasti punya masalah. Apa masalahnya? Lihat pelan-pelan. Kita rinci ya. Kita rinci. Banyak. Beraneka ragam. Ada beraneka ragam. Sesuai dengan kebutuhan hidup kita, Masya Allah. Itu adilnya Allah. Substansi yang sama, masalahnya bisa berbeda. Substansi yang sama, masalahnya bisa berbeda. Gelisah itu kan persoalan. Gelisah persoalan. Tapi kadar kegelisahan, wujudnya bisa beda. Ada orang gelisah ketika kehilangan mobil. Ada orang gelisah ketika belum mendapatkan pekerjaan. Seorang pelajar gelisah menunggu ujian. Seorang anak gelisah mendapatkan mainan. Itu beda-beda. Tapi, substansinya sama. Substansinya sama. Pelan-pelan. Minil khawuf, ada kekhawatiran. Ju'a, mulai lapar. Wanaqsa minil amwal, harta benda berkurang. Wal'anfus, ada yang sakit sampai meninggal. Tapi yang menarik yang terakhir. Wathamarat. Di situ diartikan apa? Di situ diartikan buah-buahan. Itu agak kurang tepat ya. Kalau terjemah. Terjemah yang lebih spesifiknya. Itu bahasa kiasan. Dibacanya lewat ilmu bala Allah. Saya beri contoh gini. Kalau anda menanam satu tumbuhan. Terus dirawat. Sampai besar, sampai tinggi. Yang mau dipetik apanya? Wahnya. Itu bahasa kiasan. Dalam Al-Quran. Dibacanya pakai ilmu bala Allah. Jadi ada orang-orang yang ujiannya sifatnya. Terampas hasil kerja kerasnya. Dia nanam modal. Uang sudah diberikan. Tenaga sudah keluar. Tiba-tiba ketika akan dipetik. Hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang. Ada pengusaha sudah pasang tender. Kualitas dipenuhi sudah bagus. Di ujung-ujung diselip oleh orang. Itu wathamarat namanya. Jadi buahnya dipetik oleh orang lain saat kerja keras dilakukan. Ada yang begitu? Ada. Sekarang perhatikan. Semua ini, kata Allah, akan mudah diatasi. Sangat mudah. Bahkan persoalan paling pelik pun. Bahkan saking mudahnya, ada orang-orang yang saat menerima itu, justru gembira. Senang. Umumnya senang itu saat punya masalah, saat tidak punya masalah. Sekarang gini. Ada orang punya masalah, malah senang. Ada orang punya masalah, malah gembira. Lihat ujung ayatnya. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar saat menerima itu. Ibu, ibu terbayang nggak, Pak? Kata Allah, berikan kabar gembira. Jadi ada orang yang gembira saat menerima masalah. Pak, motor bapak dicuri. Selesai. Gembira, senang aja. Nggak ada masalah. Cari dulu, ibu. Nggak ketemu, sudah selesai. Senang hilang, keluar dari masjid. Nggak heboh. Biasa aja. Cari dulu, nggak ketemu, sudah. Jadi, dapat masalah, malah gembira. Kan ada ya, pulang dari masjid. Sendal hilang, heboh. DKM ditanya. Kan, dia maaf diwawancara. Padahal yang hilang itu cuma sendal jepit aja. Yang kalau terus terang, selesai gitu. Apa yang menarik? Bagaimana dia bisa gembira? Ini yang paling menarik. Soal diri. Dia punya simpan sabar. Sabar. Yang punya ujian, yang menguji kita. Yang punya masalahnya. Yang punya solusinya. Bahkan yang punya kita sendiripun saat kita diwafatkan, yang punya Allah. Seakan-akan, ada kalimat di Quran yang menyejukkan pada diri kita. Ini kalimat ketenangan. Ini kalau Bapak Ibu sedang diuji oleh Allah, yakinkan pada diri kita. Allah, pelan-pelan. Allah sedang menaikkan kualitas kehidupan saya. Yang punya masalah, Allah. Tidak mungkin Allah menitipkan masalah pada saya, kalau saya tidak bisa menjalani. Yang punya solusi, Allah. Tidak mungkin Allah menitipkan persoalan kalau tidak diberikan solusinya. Jangankan masalah. Saya saja milik Allah. Kalau saya diambil pun terserah Allah. Pelan-pelan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah 286. Catat dulu. Dalil terusannya. Catat dalil terusannya. Quran surah dua, ayat dua, delapan, enam. Sudah. Kemudian Quran surah enam puluh tujuh, ayat kedua. Dalil terusannya. Dalil terusannya. Baik. Lihat sini. Ini cara memahaminya ya. Pelan-pelan. Agak sedikit rumit. Pelan-pelan. Saat Anda mengucapkan innalillah. Misal diuji dengan persoalan ya. Ada yang sakit. Semua dokter sudah mengangkat tangannya. Ada kehilangan sesuatu. Maka yang pertama kata Quran harus dilakukan. Bukan mengeluh. Saya ulang. Bukan mengeluh. Bukan cerita sana sini. Tapi sampaikan pada diri kita. Innalillah. Apa yang dimaksud dengan innalillah? Satu. Perhatikan. Yang punya ujian ini. Yang punya masalahnya. Yang punya harga bendanya. Semuanya milik Allah. Bahkan diri kita pun punya siapa? Punya Allah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalimat ini kalau diucapkan dengan benar. Itu setidaknya akan menghilangkan kegelisahan. Contoh. Sendal. Sendal punya siapa? Kalau dia bilang punya Allah. Takut di bawah orang. Itu kan. Masih kurang. Yang punya nikmat siapa? Ini masalahnya tuh. Jadi kita. Kayaknya pelajaran tauhinnya harus ditingkatkan lagi ya. Yang punya nikmat semuanya siapa? Tadi kan kita katakan. Jangankan benda-benda biasa. Diri kita aja punya Allah. Jadi yang punya sendal siapa? Yang punya mobil. Sudah selesai kan? Nah sekarang yang punya mau ngambil. Kenapa kita harus repot? Jangankan diri kita. Jangankan diri kita. Mohon maaf. Jangankan benda-benda di sekitar kita. Diri kita saja punya Allah. Jadi kalau Allah sudah mau ngambil. Dia terserah Allah. Kita cuma dititipis aja dong. Sekarang. Ada kemudian. Seseorang di uji oleh Allah. Masuk ke masjid. Datang ke rumah Allah. Pulang. Sendalnya hilang. Hilangkan dalam bahasa manusia. Saat Anda mengucapkan. Innalillah. Maka kalimatku menyadarkan. Hei. Yang punya bukan kamu. Yang punya Allah. Tugas kamu dalam menggunakan sendal itu untuk ibadah. Sudah selesai. Sudah selesai. Sampai di sini. Kamu harus gunakan sendal yang lainnya. Supaya penjual itu mendapatkan harta yang halal dari kamu. Kamu gunakan. Supaya yang pembuatnya ketika digunakan ibadah dapat bagian pahalanya. Selesai. Yang di sini pindah kepada yang lain. Selesai masalahnya. Kalau Anda pikir-pikiran pun. Setelah ikhtiar nyari sana-sini gak ketemu. Dikeluhkannya tetap hilang juga. Sudah selesai. Kalau kita mendapatkan sesuatu. Tugas kita itu ikhtiar saja. Cari. Gak ketemu. Selesai. Innalillahi wa inna ilahi raj'un. Tapi gak ujung-ujung langsung. Innalillahi tidak. Cari dulu. Ikhtiar dulu. Sudah tidak ada, sudah simpulkan. Kalau hilang dalam keadaan yang sifatnya buruk. Dicuri orang. Maka barangkali. Mohon maaf. Itu memang haknya pencuri. Pencuri kan makanannya yang haram. Makanannya yang haram. Barangkali ada sesuatu dalam diri kita yang ingin dikeluarkan oleh Allah. Sesuatu yang tidak tepat. Tapi tugas Anda menggunakan sendal itu selesai. Sudah. Allah yang punya ingin memindahkan kepada yang lain. Jadi sama sini. Ini pencuri gak mau tobat-tobat Saya berikan istirahat saya Dia gak sadar dengan amalan-amalannya Meningkatkan dan menumbuhkan dosa-dosa kedurukannya Ayo pakai itu yang haram Kamu yang sudah soleh Sudah sendal kamu selesai Kamu gunakan sendal yang lain Selesai masalahnya Bahkan diri kita punya siapa Kedua, rumus kedua Jadi rumus pertama Ketika anda diuji dengan musibah Supaya nyaman menerimanya Pertama, rasakan semua niimat terkait musibah itu Punya Allah, bukan punya kita Hati-hati, ada orang yang sulit pulangnya Karena merasa dirinya sendiri punya dia Nanti meninggalnya gak susah itu Orang meninggal cepat Anda bisa bayangkan, ada orang Cuma tiduran begini, meremelek, meremelek Ya ayat Tuhan Ada orang sudah meremelek Meremelek, gak meninggal juga kan Begitu dicabut, marah-marah Bahkan ada yang dipukulin malaikat dulu meninggalnya Kur'an surah 8, ayat ke-50 Ada yang dipukulin malaikat dulu Hati-hati Ada orang yang dipukulin Saking jengkelnya, berkata begini Nanti di ayat lain Cepat keluar, ngapain sih kamu lama-lama dipukulin tuh Depannya, belakangnya Hati-hati Kalau lah anda bisa menyaksikan para pendosa itu Masya Allah Orang-orang kafir yang ingkar itu Dipukulin dulu dengan malaikat saat dia pulang Dipukulin depannya, dipukulin belakangnya Kenapa? Karena dia masih gak mau lepas dari dunia Yang seakan-akan memiliki Dia gak mau hilang Gak mau terpisah dengan Maaf ya Dengan hartanya Dengan rumahnya Dengan mobilnya Bahkan dengan dirinya sendiri Jadi susah keluarnya Susah keluarnya Pelan-pelan Itu satu Yang kedua Yang kedua Sekarang untuk melingankan kadar ujiannya Ingat betul ketika mengucapkan Innalillahi Qalu innalillahi Sekarang lihat kalimat-kalimat Qur'an ini Layukan liful lahu nafsan Indah usaha Yakinkan pada diri kita Bahwa ujian ini Tidak akan pernah dititipkan oleh Allah Kepada pemiliknya Kecuali dia yakin untuk mengatasi Saya ulangin Yakinkan pada diri kita Setelah anda sadar Ini semua punya Allah Kalau Allah mau ngambil Kapan saja terserah Allah Itu saat itu Tapi setelah itu berlangsung Tidak mudah Kadang-kadang Jalan lagi Jalan lagi Baik Ada seorang anak meninggal dunia Seketika bisa mengatakan Semua milik Allah Iya pak Iya bu Saat tausia Ta'ziah Ada yang berikan tausia Semua milik Allah Kalau Allah berkendak Barangkali sudah Iya pak Terima kasih ustad Begitu ustadnya pulang Nangis lagi Bisa terjadi Bisa terjadi Maka cara keduanya Kata Quran Yakinkan pada diri kita La yukallifullahu Nafsan illa usaha Saat anda mengatakan Innalillah Dibangas di ayat lain Diterangkan Hadirkan suasana Di dalam hati Bahwa Allah Tidak mungkin menitipkan Ujian ini Kecuali kita sanggung Kalau dalam bahasa bebasnya Perhatikan kalimatnya Saya titipkan kepada kamu Ujian ini Karena memang Cuma kamu yang bisa Yang lain gak bisa Yang lain gak bisa Nanggung Cuma kamu Bisa gak terbayang oleh kita Ada orang dipercaya oleh Allah Dia sendiri pesimis Kan itu agak Sesuatu yang sulit dipahami Allah saja sudah percaya Masa kita tidak percaya Kata Allah Cuma kamu yang bisa Yang lain gak bisa Karena itu Saya titipkan pada kamu Ada orang kehilangan Sesuatu saja Sudah hebohnya luar biasa Nah cuma Kamu yang sanggup Menerima ujian ini Karena itu ketika Anda mendapatkan persoalan Apakah itu sakit Apakah itu kehilangan sesuatu Apakah itu kebelisahan Tanamkan dalam diri kita Memang kita yang dipercaya oleh Allah Saat itu Dan buktikan kepada Allah Bahwa layak kita Untuk diamanan itu Tidak sebaliknya Jangan ditanyakan Ya Allah Kenapa sahih Kata Allah Kenapa tidak Cuma kamu yang bisa Baik Yang terakhir Ini yang paling penting Dan semua persoalan itu Solusinya hanya akan Kembali kepada Allah Kembali kepada Allah Nah jadi Ini yang paling penting Yang terakhir Kalau ingin cepat selesai Kalau yang tadi kan Ingin sementara saja Menenangkan hati Kalau ingin cepat selesai Ketika Anda sudah ada Sifat kesabaran itu Lakukan Akui Bahwa semua milik Allah Kedua Yakinkan pada diri kita Bahwa tidak mungkin Allah menitipkan ujian Kalau kita Tidak mampu Pasti bisa menjalankan Yang ketiga Inna ilaihi raji'ur Tanamkan pada diri kita Untuk cepat meminta solusi Kepada Allah Ya Cepat minta solusi Kelang-kelang Karena itulah Karena itulah Setiap had Allah bahkan Menunggu kita Nanti kita akan bahas Di pertemuan berikutnya Hadis-hadis kudsi nanti Hadis-hadis kudsi Bahkan setiap hari Allah menunggu kita Menanti kita Lima kali dalam usaha Untuk melihat Apakah ada hamba Yang ingin Diberikan pertolongan Tidak Diberikan solusi Tidak ada masalah Saya ulangi Ternyata disebutkan di hadis-hadis kudsi Allah itu Setiap hari Bupak Menunggu kita Menanti Seakan-akan Menyampaikan Ada tidak diantara hambaku Yang punya masalah Ada yang Tidak yang Pengen diberikan solusi Masya Allah Dalam keadaan Apa itu Kita lihat Disebutkan di Quran Serah ke Dua Al-Baqarah Ayat ke-45 Quran serah dua Al-Baqarah Ayat ke-45 Ditafsir di hadis-hadis nabi Catat saja dulu Di hadis nabi Riwayat Abu Da'un Nomor hadis 821 Hadisnya kudsi Abu Da'un Nomor hadis 821 Hadisnya kudsi Dari Abu Hurairah Lihat kalimatnya Pelan-pelan Tadi kalau kita Punya masalah Mesti apa? Sabah Maka lihat Penegasan Quran Wasta'inu Bisabri Jika Anda Punya persoalan Dalam kehidupan Maka cari solusinya Mintakan pertolongannya Pertama sabar dulu Kata Allah Sabar Sabar Yakinkan bahwa Allah Tidak mungkin menguji Kecuali kita sanggup Yakinkan semua ini Milik Allah Setelah Anda sabar Suasanya tenang Maka Allah menunggu kita Untuk memohonkan solusinya Wasta'inu Saat solat itulah Kita ditunggu oleh Allah Ada gak yang mau minta solusi? Minta sesuatu Nanti di hadis kudsi Akan dijawab Perintah memintanya Wasta'inu Permohonan kita Untuk diberikan solusi Disebut dengan Nasta'in Maka kita bacakan Dalam solat Iya Kana Budu Wah Iya Nanti kita bahas Di ayat ini Ada jawaban di hadis kudsi Kata Allah Lihat di hadis kudsinya Wali'abdimasa'inu Kalau hambaku benar Hambaku benar Cara menikapi Persoalannya Cara memintanya Maka apapun yang dia minta Saat ini Aku akan berikan Aku akan berikan Jadi sebetulnya Manfaat solat itu Kalau benar kita solatnya Semua persoalan kita selesai Tadi dari zuhur Sampai menjelang asar ini Tidak ada orang Tidak punya masalah Selalu Ketika solat asar Kita bacakan kalimat itu Kita mohonkan Selesai masalahnya Nanti asar punya masalah baru Begitu maghub Selesai Tuntas Tuntas selesai Karena itu Solusi tercepat Kalau kita Maaf Diberikan persoalan Maka pertama Terima itu dengan sabar Yakinkan Allah menguji itu Untuk meningkatkan kualitas hidup kita Kedua Solusi semua milik Allah Yang ketiga Saat kita berhadapan dengan Allah Dalam solat itu Mohonkan solusinya Dan kalau sudah rutin Demikian dilakukan Akan ringan Mendapatkan Ujian kehidupan itu Satu kali Ada Maaf Suami istri Punya seorang anak Ini kisah nyata Nampir sakit parah Luar biasa parah Kemudian Suaminya Ditugaskan Ada panggilan jihan Kondar Allah Ketika mau keluar Agak berat Karena dia situasi anak sakit Kata istrinya Kamu konsentrasi berjihan Biarkan saya Bertahun jauh Membunuh anak Ketika berangkat Kadar rumah dalam Jihadnya Anaknya meninggal dulu Wafat Lihat ketika pulang Ibu bisa teladanya Bagaimana sikap istrinya Ketika pulang Yang pertama ditanya oleh suami Yaitu anaknya dulu Bagaimana anak kita Kata istrinya Sedang tidur dalam keadaan Yang sangat tenang Masya Allah Ini ibu Satu ajaran Bahwa ketika suami pulang Dengan tugas Jangan diberikan kegelisahan dulu Belum apa-apa Sudah gelisah Ini kan dari tugas Dari capek Macam-macam kan Walaupun ibu punya masalah Tahan saja dulu Tahan Berikan ketenangan Setelah mandi Beristirahat Macam-macam Masya Allah Masih tanya juga Nah malam-malam Di tempat tidur Di saat bertanya Bagaimana keadaan anak kita Lihat kata istrinya Bagus sekali-kali Kata istrinya Bagaimana pendapat Papa Kalau bahasa kita Jika ada seseorang Yang dititipi Satu titipan Kemudian pemiliknya Meminta Tapi yang dititipi Ini marah-marah Tidak mau mengembalikan Maka suaminya Mulai berkata Itu gak boleh itu Tidak benar Tidak tepat Rosong meralangnya Insya Allah Maka istrinya Mulai mengatakan Singkat saja Anak kita Sudah kembali Diambil oleh pemiliknya Anak kita Titipan Yang dititipkan oleh Allah Itu sudah kembali Diambil oleh pemiliknya Sudah Tidak ada marah Tidak ada teriak-teriak Yang hanya cuma tangisan Sejenak Kemudian keduanya Mulia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita yakin Semuanya titipan Tidak ada yang merat Dalam kehidupan Kalau yakin Semuanya titipan Kalau yakin Anak titipan Tidak akan merat Ketika Allah mengambilnya Kalau yakin Harta titipan Tidak akan merat Ketika kita Dalam tanda petik Bahasa manusia Kehilangannya Karena kita merasa Allah menghidupkannya Tugas kita cuma merawatnya saja Sesuai dengan Tugas ibadah kita Yang jadi pertanyaan Bukan karena hilangnya Hilang itu mudah dicari Dan didapatkan Yang jadi pertanyaan Ketika sudah Yang dititipkan itu Diambil dari kita Pelan-pelan Maaf 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 Kalau bahasa saya kurang menyenangkan Perbuatan baik Apa yang sudah kita lakukan Dengan titipan itu Karena itu yang ditanyakan Itu yang ditanyakan Bendanya mudah untuk dicari Tapi yang jadi persoalan Perbuatan apa yang melekat Pada benda yang telah hilang itu Yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan tanya Kenapa titipan saya bisa hilang Tidak akan hanya begitu Yang ditanya Apa yang sudah kamu lakukan Dengan mobil yang sudah saya titipkan itu Dengan anak yang sudah saya titipkan itu Maka bertakwalah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Terima kasih